Pendekar Baja Jilid 15. Di depan pintu gerbang yang bercat hitam itu, suasana sunyi senyap, iblis itu langsung menolak pintu dan masuk begitu saja serupa pulang ke rumahnya sendiri. Perkampungan di tengah hutan itu ternyata sangat megah, dinding merah menjulang tinggi, wuhungan rumah berderet-deret diliputi bunga salju sehingga menambah keangkeran kompleks bangunan ini. Dalam keadaan putus asa, diam-diam Jip-Jip juga terkesiap, pikirnya, jangan-jangan inilah sarang Koei Lokong yang sengaja didirikan di daerah Tionggoan sini. Tengah berpikir, terasa hawa hangat merangsang dan menyelimuti seluruh tubuhnya, kiranya mereka telah memasuki sebuah kamar indah, di pojok sana ada perapian penghangat dengan api yang berkobar, namun tiada tampak bayangan orang di dalam kamar. Orang itu menurunkan Jip-Jip di atas sebuah dipan yang rendah dan lunak. Segera dirasakan oleh Jip-Jip sorot metal orang yang jahat itu sedang mengamati tubuhnya yang meringkuk di atas pembah ringan. Jantung Jip-Jip berdebar, ia pejamkan metal rapat-rapat dan tidak berani beradu pandang dengan metal orang. Di dalam rumah yang hangat dan tidak ada orang lain ini, sungguh ia tidak berani membayangkan apa yang bakal terjadi. Sampai saat ini dia belum lagi dapat memastikan iblis jahat ini lelaki atau perempuan. Tapi dapat dirasakannya sorot metal iblis yang mengandung maksud jahat dan kotor. Lebih-lebih sekali ini, dirasakannya sinar matanya yang kotor dan jahat itu jauh lebih nyata daripada yang dulu. Meski jelas sepasang metal yang sama, namun tidak sedikit perbedaannya antara metal yang dulu dengan metal yang sekarang. Entah apa sebabnya? Tentu di dalam hal ini ada sesuatu yang tidak beres. Namun sekarang Jip-Jip tidak sempat memikirkannya. Dia tetap memejamkan metu dan mulut terkatu perapat untuk menantikan kejadian yang paling buruk baginya. Dalam keadaan menanti yang kejam ini, dia berharap raganya tidak lagi menjadi miliknya. Siapa tahu, selang setian lamanya, si iblis tetap tidak melakukan sesuatu. Sedapatnya ia menahan perasaannya, bulu Roma serasa berdiri semua, berada di dalam kamar yang indah dan hangat ini dirasakan lebih dingin daripada berada di gua es mendadak. Dirasakannya orang lagi membalik tubuh, melangkah keluar perlahan. Sungguh Jip-Jip tidak percaya, ia coba membuka mata. Benar juga, dilihatnya bayangan orang menghilang keluar pintu. Orang itu benar-benar pergi tanpa mengganggunya, hal ini membuat Jip-Jip terkejut malah. Ia heran kenapa orang tidak mengganggunya sama sekali? Apakah karena ucapannya tadi berhasil menggertaknya? Tapi lantas dibantah sendiri oleh Jip-Jip, mana bisa iblis jahat ini takut kepada gertakannya? Meski sekarang dia pergi, bukan mustahil sebentar lagi akan melakukan sesuatu yang lebih keji kepadanya. Dalam sekejap ini perasaan Jip-Jip berganti-ganti, sebentar khawatir, lain saat bergirang, tapi segera sedih lagi. Mendadak pikirannya tergerak, dirasakannya bayangan punggung orang tadi ada sesuatu yang tidak benar, seperti berbeda dengan bayangan orang yang sudah pernah dilihatnya dahulu. Ia menjadi sanksi jangan-jangan orang ini bukan orang yang dulu itu. Ia coba memandang keadaan kamar ini, ternyata segala sesuatunya teratur dengan indah. Diam-diam ia heran pula, tak terduga Koei Lokong sendiri belum muncul di daerah Tionggoan, lantas siapakah yang mengaturkan tempat ini? Menurut perkiraan Jip-Jip, iblis jahat itu tidak mungkin dapat mengatur tempat seindah ini. Ia pikir jangan-jangan Kim Bubong yang mengaturnya, tapi bila betul, kenapa tidak pernah diceritakannya? Selain itu, Tian Hoa Tai Su dan lain-lain menuju ke pegunungan ini, jejak mereka mendadak menghilang di depan gardu di pinggang gunung tadi, jelas karena dari gardu sana ada jalan rahasia yang menembus ke tempat ini. Mereka memasuki jalan rahasia, dengan sendirinya jejak mereka menghilang secara mendadak, jadi mereka tidak terbang ke langit, tapi masuk ke bumi. Tapi pikiran ini lantas dibantahnya lagi, dari watak Kim Bubong yang sudah dikenalnya, meski tertawan dan dipaksa juga takkan dibawanya mereka ke sini, apalagi memberitahukan tempat rahasia ini. Jangan-jangan Kim Bubong sebenarnya tidak tertawan oleh mereka, tapi berbalik berhasil mengatasi dan menawan mereka, lalu Kim Bubong membawa mereka ke sini. Dan bila Kim Bubong berada di sini berarti aku pun akan tertolong. Tapi, tapi care bagaimana Kim Bubong dapat mengatasi keempat orang itu? Hal ini pun jelas tidak mungkin terjadi. Begitulah jip-jip terus berpikir, tambah dipikir, tambah ruwet persoalannya sehingga akhirnya dia bingung sendiri. Sekonyong-konyong tertampak bayangan orang berkelebat diri luar. Meski cuma sekilas pandang saja, namun sudah merasakan bayangan orang sudah pernah dikenalnya. Iya. Heran siapakah orang ini, ia coba mengingat-ingat, di tengah kekusutan pikirannya tiba-tiba ia tahu siapa orang ini, jeritnya di dalam hati, ah, dia Li Tiang Cheng. Sekilas tampak bayangan orang yang berperawakan jangkung dan berjenggot panjang itu, tampaknya memang mirip Li Tiang Cheng, Tapi Put Pei Sin Kiam Li Tiang Cheng mengapa bisa berada di sini? Jika benar dia berbalik tertawan oleh Kim Bubong dan dibawa ke sini, mana mungkin dia dapat bergerak secara bebas? Sebaliknya jika dia memaksa Kim Bubong membawanya ke sini, seharusnya sejak tadi dia melabrak si iblis jahat itu, Mengapa sejak tadi tidak terdengar sesuatu suara apapun? Jangan-jangan dia juga berkomplot dengan iblis jahat ini? Tapi dengan nama dan kedudukannya, rasanya hal ini pun tidak mungkin terjadi, Lantas mengapa tindak tanduknya perlu mensembunyi-sembunyi kere begini? Selagi Jit-Jit merasa bingung, dua orang telah mendekatinya. Seorang di depan bertubuh kurus kecil, baju panjang menyentuh tanah, mukanya memakai kerudung kain hitam, kedua tangan terselubung di dalam lengan baju. Sukar bagi Jit-Jit untuk melihat wajahnya, bahkan lelaki atau perempuan pun tidak dapat dibedakan. Orang di belakangnya berperawakan tinggi besar, alis tebal metubulat, muka hitam kasar, sekali pandang saja dapat diketahui seorang lelaki dogol yang bertenaga kuat. Jit-Jit tahu maksud kedatangan kedua orang ini pasti tidak baik, tapi kecuali terhadap si iblis jahat, hakikatnya dia tidak gentar kepada siapapun, segera ia mendahului membentak, Siapa kalian? Mawara. Jangan urus siapa diriku, kedatanganku cuma ingin tanya sesuatu padamu. Jawab si baju panjang dengan suara yang lengking nyaring menusuk telinga, suaranya seperti sengaja dibuat-buat, tapi juga seperti memang begitu pembawaannya. Jika tidak kau tanggalkan kerudungmu, jangan harap akan kau dapatkan jawabanku, seru Jit-Jit, meski tubuhnya lumpuh, tapi suaranya cukup keras. Benar begitu tanya si baju panjang. Boleh kau coba, jawab Jit-Jit tegas. Mendadak si baju panjang mendengus, hektometer, baik. Maju, Tai Hong. Rupanya lelaki dogol tinggi besar itu bernama Tai Hong, si kuning gede. Sambil menyeringai sehingga kelihatan giginya yang serupa taring serigala, segera ia melompat ke depan cu Jit-Jit. Sekali raih dada baju si nona dicengkeramnya terus diangkat seperti elang menyambar anak ayam. Kau, kau mau apa? teriak Jit-Jit dengan suara parau, gentar juga dia. Apa yang ditanyakannya harus kau jawab, tahu kata si gede dengan menyeringai. Ti, tidak, kata Jit-Jit. Tidak si gede menegas, ia menarik terlebih keras, dada baju Jit-Jit lantas robek. Bila menarik lagi, buah dada si nona pasti akan menongol. Sungguh gemas dan juga takut Jit-Jit. Dalam keadaan demikian ia mati kutu, terpaksa ia menahan air metu dan mengertak gigi, teriaknya dengan suara terputus-putus. Ah, apa yang akan, akan kau tanyakan? Hektomekar, kan sudah ku peringatkan tadi, kenapa cari penyakit sendiri jengek si baju panjang? Ingin ku tanya padamu, apakah kau suka menjadi selir putra umya, pangeran, kami yang ke-27? Kentut busuk, damperat Jit-Jit dengan gusar. Kurang ajar bentak si lelaki gede, bret, dada baju Jit-Jit terobek sehingga dadanya yang putih mulus tertampak jelas. Dengan suara parau Jit-Jit memaki, bangsa, anjing, kau. Segera lelaki kasar itu menarik baju bagian pundak Jit-Jit, apabila direbeknya lagi, seketika Jit-Jit bisa telanjang seluruhnya. Ayo jawab, kau mau tidak tanya si baju panjang. Sedapatnya Jit-Jit berusaha mengelak pandangan lelaki gede itu terhadap dadanya yang mulus itu, Tapi apa daya, dia tak bisa berkutik, ia berucap dengan menangis, tidak, mati pun aku tidak mau. Boleh kalian menganiaya, menyiksa dan menghina diriku tetap aku tidak sudi, Boleh kalian bunuh saja diriku dan jangan harap menyentuh tubuhku. Si baju panjang jadi melenggung juga melihat sikap bandel cujit-jit, Dia tidak memberi perintah, dengan sendirinya si lelaki gede tidak berani bertindak lebih lanjut. Selang sejenak barulah si baju panjang berkata, Taihang, masukkan dia ke penjara, biarkan dia pikirkan dengan tenang, nanti kita tanyai dia lagi. Penjara di mana pun sama saja, seram, lembab, dan gelap. Penjara di puncak gunung ini juga tidak terkecuali, Bahkan lembab dan seramnya terlebih hebat daripada penjara di tempat lain. Lelaki gede itu sama sekali tidak kenal kasihan, Dari mulut gua jit-jit dilemparkan begitu saja sehingga terbanting dengan berat di gua batu, Keruan tulang jit-jit serasa mau retak, Belum lagi dia menjerit sudah lantas jatuh pingsan. Entah berapa lamanya, ketika lamat-lamat didengarnya suara seorang yang sudah dikenalnya dengan baik sedang memanggil di tepi telinganya, Jit-jit, bangun, jit-jit. Meski suara ini kedengaran serat dan berat karena cukup lama tersiksa, Tapi bagi pendengaran jit-jit suara orang tetap sedemikian mesanya. Tergetar hatinya, cepat ia. Membuka mata, segera terlihatlah seraut wajah yang cakep dengan hidung yang mancung, Siapa lagi di akalau bukan Simlong. Sekuat tenaga jit-jit angkat tangannya dan merangkul leher Simlong, Ucapnya dengan suara gemetar, Oh, Simlong, kiranya kau, apa betul kau? Ya, betul aku, jit-jit, kata Simlong. Air matu jit-jit bercucuran. Air matu kegirangan, katanya pula, jadi, jadi benar dan bukan, bukan mimpi? Ia merangkul Simlong dengan erat, seakan-akan khawatir mimpi idah ini bisa buyar mendadak. Memang benar dan bukan mimpi, jawab Simlong pula. Memang sudah kuduga engkau pasti akan datang menolong diriku, memang sudah kuduga sebelumnya. Tidak nanti kau biarkan diriku di alniaya orang jahat, engkau pasti akan menyelamatkan diriku, Ucap jit-jit setengah meratap. Simlong termenung, katanya kemudian, tapi aku tidak menyelamatkan dirimu. Apa katamu, engkau tidak menyelamatkan diriku? Jit-jit terkejut. Habis kere bagaimana kita bisa bertemu di sini? Oh, jangan-jangan engkau juga, juga terkurung di penjara ini. Pertanyaan ini tidak perlu dijawab Simlong lagi, sebab sekarang jit-jit dapat melihat dinding batu yang mengelilingi mereka. Ternyata Simlong memang juga dipenjarakan orang di sini. Kenyataan ini serupa sebilah pisau yang menikam hulu hati cujit-jit, terasa sakit, tapi tidak berdarah dan juga tidak mengucurkan air mata, sebab darah dan air mata pun serasa sudah membeku. Dia terkesima dan tidak dapat bicara lagi. Senyuman khas Simlong pun tidak kelihatan menghias ujung mulutnya lagi, dengan sedih ia berucap, Sungguh aku tidak becus. Tentu engkau sangat kecewa atas diriku. Ai, tahu begini, lebih baik aku mati saja. Tidak, tidak, engkau tidak boleh mati, seru jit-jit dengan banjir air mata, asalkan dapat kulihat dirimu, puaslah hatiku, masa aku kecewa. Tapi, tapi di sini. Sudahlah, jangan kau bicara lagi, peluklah diriku lebih erat, asalkan kau peluk diriku erat-erat, aku, aku tidak peduli lagi urusan apapun, pinta si Nona. Memang baginya asalkan bisa berada di dalam pelukan Simlong, maka segala apapun tidak ada artinya lagi. Kelembutan Kim Bubong dan simpati Hem Miao Ji padanya kini telah dilupakannya seluruhnya, bahkan dia lupa belum lama dia baru saja mau mati bersama Hem Miao Ji. Jit-jit memang Nona yang berdarah panas, simpatik, mudah menyukai seseorang, bila orang lain baik padanya, tanpa peduli apapun dia akan balas kebaikan orang itu, biarpun hal itu dilakukannya hanya karena dorongan emus yang timbul seketika itu. Tapi perasaannya terhadap Simlong justru mirip beratus ribu utas rambut halus yang telah mengikatnya, merasuk tulang, menyusup kelubuk hati sehingga sukar terlepas, dipotong juga takkan putus. Meski penjara itu seram dan gelap, namun berada di dalam pelukan Simlong dirasakan oleh cujit-jit seperti berada di surga. Dia ingin menceritakan pengalamannya, penderitaannya, rindunya, seakan-akan bila semua itu diceritakannya kepada Simlong, maka segala apa yang dialaminya itu akan menjadi impas, terbayar lunas. Sebaliknya Simlong terus-menerus hanya menghela nafas dan tidak bicara. Jit-jit memandangnya dalam keremangan penjara yang seram itu, beberapa kali bibirnya bergerak dan ingin bicara lagi, tapi urung. Akhirnya ia tidak tahan dan tercetus dari mulutnya, kira bagaimana engkau datang kes ini? Dengan rawan Simlong bertutur, terkena obat dius, aku pun tidak menyangka minuman yang kuminum di warung terpencil itu pun ditarungi obat dius. Ai, sekali salah langkah, segalanya lantas runtuh. Waktu aku siuman, tahu-tahu sudah berada di sini. Engkau tentu banyak tersiksa, coba, sampai, sampai suaramu pun serak, entah betapa engkau telah disiksa oleh kawanan bangsat itu, sungguh inginku, inginku. Ah, apa gunanya biarpun engkau penasaran di sini? Ujar Simlong. Oh, semua ini gara-gara diriku, engkau jadi ikut menderita begini, air mati jit-jit bercucuran pula. Jangan menangis jit-jit, sakit hati ini pasti akan kita balas, ucap Simlong dengan lembut. Mendadak jit-jit berhenti menangis dan menengadah, engkau mampu. Jangan khawatir, asalkan ada kesempatan. Belum lanjut ucapan Simlong, mendadak ada cahaya terang menyorot dari atas. Cepat Simlong mengangkat tubuh jit-jit dan menyingkir ke kaki dinding. Kepala si lelaki gede serupa herder itu menongol di lubang gua, letak lubang gua ini sedikitnya ada lima tombak tingginya, dipandang dari bawah wajah orang ini terlebih seram dan tidak mirip manusia. Bangsat, enyah teriak jit-jit dengan parau. Lelaki gede itu terkekeh-kekeh, He he, apakah kalian tidak lapar? Biarlah lebih baik mati lapar, lekas enyah teriak jit-jit pula. Orang itu terkekeh-kekeh pula sambil memperlihatkan sesuatu, katanya, inilah bakpao yang biasa kami berikan kepada anjing, mau tidak, terserah padamu. Kau sendiri anjing, bangsat, dan perat jit-jit dengan gusar. Tapi mendadak mulutnya di dekap Simlong. Anak muda itu lantas mendungat ke atas dan berseru, silakan to aku melemparkan bakpao itu. He he, tidak makan tambah kelaparan, ternyata kau lebih cerdik daripada anak darah itu, ucap lelaki gede itu dengan tertawa latah. Habis berkata, benarlah segera dilemparkannya beberapa biji bakpao, terdengar suara plok beberapa kali, betapa kerasnya bakpao basi itu dapatlah dibayangkan. Krek, lubang gua itu tertutup lagi, tangan Simlong yang mendekat mulut jit-jit juga lantas dilepaskan. Gemas dan cemas jit-jit, ucapnya dengan gusar, masa, masa engkau benar mau makan bakpao busuk begini? Umpama tidak dimakan juga ada gunanya, ujar Simlong. Apa gunanya? Tanya jit-jit penasaran. Bila datang kesempatan baik tentu ada gunanya, sahut Simlong sambil memunguti beberapa biji bakpao kering itu dan dikumpulkan di dekatnya. Jit-jit memandangnya dengan termangu, sejenak kemudian ia tanya pula, engkau belum kehilangan tenaga? Mendingan tidak, sahut Simlong. Tertampak rasa girang pada sinar matu jit-jit, pantas kau bilang akan menuntut balas, asalkan engkau tidak kehilangan tenaga, biarpun engkau ditutup di neraka i delapar lapis juga tetap dapat melarikan diri. Masa engkau begitu yakin akan kemampuanku? Tentu saja, siapa lagi selain aku segera jit-jit meronta bangun dan menjatuhkan diri pula ke dalam pangkuan Simlong. Selang sejenak mendadak si Nona bertanya lagi, Ai, betapa lingelung aku ini, saking gembiranya bertemu engkau di sini sehingga melupakan urusan penting yang harus ku beritahukan padamu. Urusan penting apa tanya Simlong cepat. Tentang rombongan Ken Ingslong yang diantar Kim Bubong ke Jimgi Cheng itu, setiba di sana, segenap anggota rombongan itu lantas mati keracunan, Li Tiang Cheng dan kawan-kawannya menyangka engkau yang mengerjai mereka, maka engkau dicari oleh mereka. Masa terjadi begitu seru Simlong kaget. Hal ini ku dengar dari penuturan mereka sendiri, ku kira pasti betul, kata jit-jit. Apakah dapat kau terka mengapa bisa terjadi begitu? Seketika aku pun tidak berani menarik kesimpulan. Tapi dapat ku pastikan perbuatan Ong Ling Ho A, kata jit-jit pula. Sungguh aku tidak mengerti, sudah jelas kau tahu dia orang busuk, mengapa engkau bergaul dengan dia? Soalnya kekuatan kita dengan musuh berselisih terlalu jauh, tutur Simlong dengan menyengir. Padahal kita sedang menghadapi musuh besar sebagai Koei Lok Ong itu, mana boleh kita mengikat permusuhan pula dengan Ong Ling Ho A, apapun juga dia akan bukan orang sehaluan dengan Koei Lok Ong. Tapi menurut pandanganku, dia jauh lebih busuk daripada Koei Lok Ong, jengek jit-jit. Akan lebih baik untuk sementara ini kesampingkan Koei Lok Ong dan jangan membiarkan mereka ibu dan anak berbuat sesukanya. Untuk menghadapi ibu dan anak itu kekuatan kita terasa sangat lemah, ujar Simlong setelah termenung sejenak. Mengapa kau puji kekuatan orang lain dan menurunkan rajat sendiri, kata jit-jit. Dalam hal apa engkau lebih asor daripada Ong Ling Ho A? Dalam hal apa pula Ong Ling Ho A lebih hunggul daripadamu? Tidak perlu urusan lain, melulu soal harta benda saja jelas sangat jauh selisih diriku dibandingkan dia, jawab Simlong dengan menyesal. A.I., baru sekarang ku tahu, untuk bertempur kekuatan Dena, terkadang juga menjadi faktor penentu. Sayang, dahulu aku terlalu meremahkan benda-benda yang berbau bacin ini. Apa artinya harta benda? Aku kan tidak kekurangan. Kau mau berapa dapat ku berikan? Ujar jit-jit. Masa boleh ku terima uangmu? Jawab Simlong dengan tidak senang. Memangnya kenapa? Punyaku sama dengan punyamu, masa? Sudahlah, jangan kau katakan lagi, potong Simlong dengan asran. Jit-jit termenung sejenak, ucapnya kemudian dengan hampa, saya umpama engkau tak mau menerima uangku, tapi aku sendiri mengambil bagian dalam pertempuran ini. Seperti semuayan umum yang sudah kita kenal, punya uang keluar uang, punya tenaga bantu tenaga, memangnya aku tidak boleh memberikan sedikit sumbangan bagi perjuangan ini? Tapi, tapi aku. Sudahlah, tidak perlu ini dan itu, yang jelas, meski ayahku rada peli terhadap orang lain, tapi sangat terbuka tangannya terhadapku, sebab semua saudaraku sudah berdikari, semuanya sudah pandai mencari uang, sebaiknya aku cuma mahir membuang uang, seorang yang tidak pintar mencari uang dan juga tidak berguna. Sebab itulah, harga kekayaan ayah yang seharusnya dibagi menjadi tujuh telah diwariskan seluruhnya kepadaku dan jumlahnya tidaklah sedikit. Pantas orang kangung sama bilang cujit syociah kita adalah miliarder wanita, ujar Simlong. Miliarder atau bukan, yang jelas hartaku memang tidak sedikit, kata Jit-Jit. Sejak berumur 12, aku sudah biasa menggunakan uang secara bebas. Tapi selama kekayaan itu dipegang ayah, tetap kurang leluasa bagiku. Sebab itulah aku lantas merecoki ayah agar memberi kuasa penuh padaku, sebagian besar harta warisan itu diserahkan padaku, lalu seluruhnya ku titipkan kepada Samcihuku. Ia berhenti sejenak, lalu menyambung pula dengan tertawa, Samcihu, kakak ipar, suami kakak, ketiga, adalah orang soasai, suwipoanya bukan main lincahnya bila mana disuruh mengurus soal keuangan, tapi dia paling segan padaku. Maka sebelumnya sudah kuadakan perjanjian dengan dia bahwa simpananku itu tidak perlu diberi bunga, yang penting setiap saat bila mana aku memerlukan uang, bila ku minta pada siang hari, tidak boleh dia tunda sampai malam hari, jika ku perlu 10 laksa tahil, tidak boleh dia membayar kurang 1 tahil pun. Pokoknya dia harus memberi servis yang paling cepat padaku. Apakah Samcihumu itu terkenal sebagai lioks yang tuju, si maha kaya raya, Hoan Hun yang itu tanya Simlong. Aneh, kau pun kenal namanya Ujar Jip-Jip. Orang Kangowu yang terkenal tidak ada seorang pun yang tidak ku kenal, Ujar Simlong dengan tertawa. Apalagi Hoan Hun yang ini terkenal pintar sekali bergaul, kipas bajanya juga tidak lemah. Baik, engkau memang hebat, kata Jip-Jip. Supaya kau tahu, kami sudah ada perjanjian, asalkan ada tanda pengenalku, setiap saat dapat ku ambil uang pada setiap cabang perusahaannya di berbagai provinsi. Kenapa dia begitu memercaya dirimu? Tanya Simlong. Soalnya, meski sangat banyak uangnya, tapi kekayaanku tidak lebih sedikit daripada miliknya, kenapa dia tidak percaya padaku? Jika begitu, tanda pengenalmu itu haruskah simpan dengan baik. Bagaimana bentuk tanda pengenalnya, mimpi pun orang lain tak dapat menerkanya, sepanjang hari benda ini berada pada tubuhku dan tidak akan dicuri orang. Berada pada tubuhmu. Simlong menegas dengan heran. Ia tahu cujit-jit pernah ditelanjangi orang, jika benar dia membawa sesuatu benda berharga, mustahil takkan diambil orang. Tapi jit-jit menjawab dengan sungguh-sungguh, betul, kedua biji mutiara anting-antingku inilah benda tanda pengenalku. Kedua biji mutiara kecil ini tidak mencolok mata, tapi bila mutiara ditanggalkan, bagian anting-anting yang membingkai mutiara ini adalah stempel, kedua belah anting-anting sama pakai stempel huruf cu, cuma yang satu huruf tebal dan yang lain huruf melekuk. Berdasarkan sepasang anting-anting ini setiap orang dapat mengambil 70 laksat tahil, bukan perak melainkan emas. Dengan harta sejumlah ini tentu dapatlah digunakan sebagai denga pergerakanmu. Jumlah sebesar ini memang cukup mengejutkan orang, sampai simlong juga melenggong. Padaku terdapat benda bernilai sebesar ini, lucunya orang-orang yang pernah menawan diriku ternyata tidak ada yang memerhatikannya, tutur jip-jip pula dengan tertawa. Maklumlah pada zaman itu telinga anak perempuan rata-rata berlubang anting-anting, karena itulah hal ini tidak menarik perhatian dan tidak mengherankan. Nah, sekarang terimalah anting-antingku ini, cuma kau perlu hati-hati, lelaki membawa anting-anting, tentu akan menarik perhatian orang, pesan jip-jip dengan tertawa. Mestinya simlong ingin menolak, tapi didesak si nona dan akhirnya diterimanya juga, katanya, kau percaya penuh menyerahkan anting-anting ini kepadaku? Tentu saja ku percaya, jawab jip-jip lembut, jangankan cuma anting-anting ini, biarpun se-seluruh diri kuku serahkan padamu juga tidak perlu khawatir. Ia menggelendot dalam pangkuan simlong dengan erat, sungguh ingin dirinya terlebur menjadi satu dengan tubuh anak muda itu. Dalam keadaan begini, dia berbalik berterima kasih kepada iblis jahat itu. Kalau bukan perbuatannya, saat ini mana bisa dia berada dalam pelukan simlong? Sampai sekian lama keduanya tenggelam dalam husuk masyuk, mendadak simlong berteriak dengan suara terputus-putus, ai, air, air. Jip-jip terkejut, tapi segera dia tahu anak muda itu pasti mempunyai maksud tujuan tertentu. Benar juga, sejenak kemudian lantas terlihat lubang gua atas terbuka, lelaki gede serupa anjing herder itu menongolkan kepalanya sambil membentak gusar, keparat, mau apa kau meraung-raung? Orang berani memaki simlong, segera jit-jit hendak mendam peratnya, tapi mulutnya keburu didekap simlong, lalu anak muda itu berkata dengan suara yang dibikin lemah, aku, aku sangat haus, mohon, mohon diberi air. Untuk sebentar suasana menjadi sungi, tidak lama kemudian, dari atas terjulur sebatang galah bambu, pada ujungnya terikat sebuah kaleng, lelaki gede itu tertawa terkekeh-kekeh dan berucap, ini airnya. Jika mau minum, masukkan kepala ke dalam kaleng, kira beginilah tuanmu memberi minum kepada babi. Mendadak simlong berbangkit, tangan bergerak, sejalur angin keras lantas menyambar ke atas, plak, kepala si lelaki gede yang menongol itu tepat tertimpu. Lelaki itu meraung dan terjungkal ke bawah, senjata rahasia yang mengenai kepalanya juga jatuh di sebelahnya, kiranya cuma sebiji bakpao kering. Jit-jit terkejut dan bergirang, dilihatnya simlong menutup beberapa hiatu orang itu, lalu galah bambu itu dijemputnya. Pada saat itulah di atas terdengar seorang membentak, ada kejadian apa? Tanpa bicara tangan simlong bergerak pula, kembali sebiji bakpao kering menyambar ke atas dan kembali seorang jatuh terjungkal lagi ke bawah dan dibikin tak berkutik oleh simlong. Cepat simlong mengempit jit-jit dengan tangan kiri, galah bambu di tangan kanan terus menolak hingga tubuh mengapung ke atas. Jit-jit merasa angin mendesir, waktu ia membuka mata, tahu-tahu mereka sudah meloncat keluar penjara. Di atas kuah penjara, ini adalah sebuah rumah kecil, di atas meja masih ada santapan, orang yang sedang makan minum tadi kini sudah menggeletak di dalam penjara malah. Engka sungguh orang yang paling pintar, tidak percuma ku suka padamu, seru jit-jit dengan girang. SSST, jangan bersuara, desis simlong. Perlahan ia membuka pintu dan mengintip, suasana sepi, segera ia menyelingap keluar. Di luar adalah sebuah serambi panjang dan juga tidak kelihatan bayangan seorang pun. Untung orang di sini seperti sudah mampus semua, bisik jit-jit. Simlong tidak menanggapinya, cepat ia memutar ke kiri, baru saja dia melangkah, terdengarlah dari ujung serambi sana ada suara langkah orang menuju ke sini. Terdengar seorang berkata, mana boleh kau kurung ia bersama simlong di situ. Suara orang ini tidak enak didengar, jelas Kim Put Loan yang Tian Li banggi atau mendapat untung lantas lupa kepada kawan. Lalu seorang sedang menjawab, penjara di sini cuma ada satu tempat, kalau tidak dikurung bersama akan digusur kemana. Segera simlong bermaksud mundur kembali ke dalam rumah, tapi lantas terdengar seorang lagi berkata, coba kita periksa penjara sana. Dari suaranya yang kasar dapat dikenali orang ini ialah Lian Tian Haun. Apabila simlong mundur kembali ke tempat semula tentu akan kepergok mereka. Jadi maju dan mundur serba susah, mau tak mau simlong rada bingung. Takut apa, labrak saja mereka, desis jit-jit, ia percaya penuh atas kemampuan pemuda pujaannya. Simlong menjadi nekat juga, ia rangkul rat tubuh cujit-jit dan menerjang ke sana sekuatnya dan cepat luar biasa. Baru saja rombongan Lian Tian Hun muncul dari tikungan, sekonyong-konyong sesosok bayangan menyelingap lewat. Karena kaget, tanpa terasa mereka menyikir ke samping. Maka secepat terbang dapatlah simlong melayang lewat, tanpa berpaling lagi ia terus lari ke depan. Serentak terdengar suara bentakan di belakang. Hah, itulah simlong, seru kim put hoan. Betul, lekas kejar teriak Lian Tian Hun gusar. Menyusu lantas terdengar suara orang mengejar beramai-ramai. Dengan sendirinya simlong tidak hafal jalanan di tempat orang, apalagi dalam keadaan dikejar, sukar baginya untuk membedakan arah dan memilih jalan. Baru beberapa tombak ia lari segera dihadapi jalan buntu. Untung pada ujung kiri jalan buntu terdapat sebuah pintu. Tanpa pikir simlong mendobrak pintu dan menerjang ke dalam. Tapi segera ia melenggong, sebab kamar ini pun tidak ada jalan tembus. Sekilas dilihatnya sebelah kanan ada sebuah jendela dan pada sisi lain ada lagi sebuah pintu kecil. Karena keadaan mendesak, timbul akal simlong, ia sambar sebuah kursi dan dilemparkan, kontan jendela itu emberol, pada saat yang sama ia terus lari masuk ke pintu kecil itu. Hanya sekejap saja rombongan Kim Put Hoan sudah menyusul tiba, simlong bersembunyi di balik pintu kecil itu dengan menahan nafas dan tidak berani bergerak. Lari ke mana dia terdengar Lian Tian Hun meraung gusar di luar. Jelas membobol jendela dan kabur keluar, kata Kim Put Hoan. Ayo lekas kejar seru Lian Tian Hun. Menyusul lantas terdengar suara orang melompat keluar jendela, lalu tidak terdengar sesuatu suara lagi. Baru sekarang simlong merasa lebda, desisnya, mari kita mundur kembali ke tempat tadi untuk mencari jalan lolos lain. Sungguh akal menyesatkan musuh yang bagus, bisik jit-jit. Dalam keadaan demikian dia tidak lupa memberi pujian kepada simlong. Tapi baru saja simlong membuka pintu, segera terlihat Kim Put Hoan bertiga berdiri di depan pintu dengan tertawa dingin. Keruan simlong melongo. He he, kau kira kami dapat dikibuli seperti anak kecil jengek kim put hoan. Ayolah, mau lari ke mana lagi, lekas serahkan dirimu, bentak Lian Tian Hun. Simlong mengertak gigi, ia tidak jadi menerjang keluar, sebaliknya menyurut mundur, pintu terus ditutup kembali dan dipalang. Akan tetapi segera diketahuinya sekeliling ruangan ini rapat tanpa lubang tembus lain, sebuah jendela pun tidak ada, keadaan gelap gulita, kecuali perabotnya yang lebih baik, keadaannya tidak berbeda dengan penjara di bawah tanah itu. Terdengar kim put hoan bertiga lagi bergelak tertawa di luar dan tidak membobol pintu untuk mengejarnya. Malahan lantas terdengar suara krek, pintu berbalik digembok dari luar. Ruangan ini sekelilingnya terbuat dari dinding baja, jauh lebih kuat daripada penjara batu itu, boleh kalian tidur saja di situ dan jangan lagi mencari jalan untuk kabur segala, terdengar si baju panjang berseru di luar. Nanti kalau kalian sudah lemas kelaparan, barulah kami akan datang lagi, biasanya kami memang sabar menunggu, demikian kim put hoan menyindir. Habis itu lantas tidak terdengar sesuatu lagi. Simlong berlari ke kaki dinding dan memukulnya, terdengar suara nyaring, tangan sendiri tergetar sakit, memang betul dinding sekeliling kamar ini terbuat dari baja seluruhnya. Seketika Simlong berdiri terkesima dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Mereka hanya bertiga, bila mana tadi kau labrak mereka, bisa jadi mereka dapat kau kalahkan, tapi sekarang, Jip-Jip menggerundel dengan menyesal. Simlong menghela nafas, bila ku labrak mereka, bagiku tidak menjadi soal, tapi bagaimana dengan dirimu? Jip-Jip terkesiap dan tidak bicara lagi. Sejenak kemudian mendadak ia menangis sedih. Jangan menangis Jip-Jip, memang akulah yang salah, ujar Simlong. Tidak, engkau tidak salah, seru Jip-Jip dengan suara parau. Dalam segala hal selalu kau pikirkan diriku, tapi aku berbalik menyalahkan engkau. Aku, aku memang pantas mampus. Perlahan Simlong membelai rambutnya yang halus, ucapnya, Sudahlah, dalam keadaan demikian, kita senasib setanggungan. Betapapun menyenangkan juga bila kita dapat mati bersama di tempat ini. Tidak, tidak, engkau tidak boleh mati, engkau harus berjuang terus. A.I., dalam keadaan begini, apa yang dapat ku lakukan? Ujar Simlong dengan menyesal. Jip-Jip masih mau bicara lagi, tapi urung, ia menangis perlahan, sebab ia pun menyadari keadaan cukup gawat. Tiba-tiba ia berkata lagi dengan bersemangat, memang betul juga ucapanmu, betapa bahagia bila mana kita mesti mati bersama di sini. Tapi, tapi kita masih muda, aku tidak mau mati, kita harus hidup bersama dan bahagia untuk berpuluh tahun lagi dan... Sampai di sini mendadak ia tertegun, sebab tanpa disadari tenaga sendiri ternyata sudah pulih sebagian, tangannya dapat digunakan untuk memukul tempat tidur sehingga menerbitkan suara keras. Ah, rupanya obat dius yang digunakan si iblis ini tidak sama dengan dulu, pengaruh obatnya kini mulai lenyap, sekarang aku sudah dapat berdiri, ia termenung sejenak, lalu menyambung, tapi apa gunanya aku dapat berdiri, keadaan sudah terlambat, biarpun bisa berlari juga sukar kabur dari sini. Dengan pandangan yang sayu ia tetap wajah simlong, entah berapa lama, perlahan ia berkata pula, tapi tetap aku berterima kasih kepada Tian yang murah hati yang telah membuatku dapat bergerak sekarang. Biarpun kita tidak dapat lagi hidup bersanding, tapi sebelum ajal kita dapat berkumpul di sini untuk beberapa hari, betapapun aku, aku merasa bahagia. Kau, kau, belum lanjut ucapan simlong, mendadak jip-jip merangkulnya sehingga keduanya jatuh ke tempat tidur yang lunak itu. Jip-jip membenamkan kepalanya di dada simlong, bisiknya dengan suara setengah merintih, oh, masakah engkau belum lagi paham? Ai, orang, orang tolol, orang dungu, masa tidak kau ketahui, sebelum ajal, kurelah menyerahkan segalanya kepadamu. Kau, kau benar rela. Jip-jip tidak bicara lagi, ia peluk anak muda itu terlebih erat, dada beradu dada, bibirnya yang hangat merayap di belakang telinga simlong. Bagi orang mengigau ia berkeluh perlahan, oh, waktu kita sudah tersisa tidak banyak lagi, kurelah, apapula yang kau khawatirkan, apapula yang kau tunggu. Mendadak simlong membalik tubuh di atas, dipeluknya tubuh yang hangat dan mungil yang lagi menyongsongnya dengan rada gemeter itu. Selagi memuncak api berkobar, selagi banjir hampir membobol tanggul, mendadak jip-jip menggigit bibir simlong sekerasnya, berbareng terus didorongnya sehingga anak muda itu tertolak jatuh ke bawah tempat tidur. Lantaran tidak menyangka, keruan simlong kaget dan berseru, hei, apakah kau gila? Jip-jip terus menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, teriaknya dengan histeris, kau bukan, bukan simlong, kau bukan simlong. Kau gila, habis siapa jika aku bukan simlong? Kau, kau bangsat, binatang, kau setan iblis, sekarang, sekarang ku tahu siapa dirimu. Memangnya siapa diriku? Tanya simlong. Ong Ling Hoa teriak jip-jip. Kau bangsat jahanam, kau, kau bikin celaka diriku, untung ku tahu, dan, dan masih sempat. He he, kau bilang aku ini Ong Ling Hoa? Memangnya siapa kalau bukan Ong Ling Hoa? Jawab jip-jip. Betapa kejicaramu mengatur akalmu yang busuk ini, bukan saja telah kau tipu uangku, kau pun ingin menipu tubuhku. Oh, kau anggap ku tipu dirimu. Hektometer, biarpun kepandayanmu meriasmu kamu sedemikian hebatnya, tapi lantaran aku sudah terlalu mengenal simlong, kau khawatir akan ku kenali kepalsuanmu, maka sengaja kau gunakan tipu licik dan bertemu denganku di tempat yang gelap. Jip-jip mengertak gigi sehingga gemertuk, lalu menyambung, suara simlong tak dapat kau dirukan dengan bersis, maka sengaja berlagak tersiksa di penjara dengan suara parau agar aku tidak mencurigai dirimu. Lalu jengek simlong. Sesudah wajahmu kau rias, tentu tidak dapat lagi tersenyum, maka sengaja kau bikinmu kamu selalu murung. Padahal, ai, kenapa ku lupa bahwa pada keadaan bagaimanapun senyuman khas simlong itu selalu menghiasi bibirnya, hampir setiap saat dan dimanapun selalu kulihat senyumannya yang khas itu. Apa betul begitu? Selain itu, jika sudah ada akamu untuk kabur dari penjara itu seharusnya dapat kau lari sebelumnya, kenapa mesti menunggu setelah ku datang barulah kau bawa ku kabur? Waktu orang itu memberi air padamu, mestinya dia dapat menggunakan care line, mengapa pakai galah bambu segala? Jelas semua ini memang sudah diatur sebelumnya agar galah itu dapat kau gunakan untuk meloncat keluar. Ada lagi yang lain tanya simlong dengan tertawa. Dasar bangsat, sudah kau tipu uangku, ingin kau tipu pula. Ya, tentu karena tempat itu kurang baik, maka sengaja kau bawa ku ke sini, kau. Betul, penjara di bawah tanah itu lembab dan kotor, siapapun tidak bergairah berbuat hal begituan di situ, sengaja ku bawa mu ke sini justru supaya engkau sendiri akan menyodorkan makanan ke mulutku, kata anak muda itu dengan tertawa. Baru sekarang ucapannya mengandung nada pengakuan bahwa dia memang bukan simlong, melainkan Ong Ling Hoa adanya. Bangsat, hewan, dengan suara para ujit-jit memaki pula. Sungguh keji kau, tentu setelah kau tipu diriku, lalu sengaja kau tinggalkan diriku agar ku benci simlong selama hidup, dengan begitu kau bikin susah kami berdua sekaligus. Betul, ini namanya sekali timpuk dua burung, tahu jawab Ong Ling Hoa dengan cengar-cengir. Hektometer, kecuali bangsat keji semacam ini, siapa lagi yang dapat menggunakan akal busuk semacam ini. Mungkin tidak ada orang lebih kotor dan rendah daripadamu di seluruh dunia ini. Namun masih ada sesuatu yang tidak kupahami, kata Ong Ling Hoa dengan tertawa. Tanpa menunggu tanggapan jit-jit segera ia menyambung, setelah setian lama akal ku dapat mengelabuimu, mengapa mendadak dapat kau ketahui? Sebab, sebab aku, mendadak jit-jit berteriak. Tidak perlu kau tahu care bagaimana ku ketahui tipu musliatmu, pokoknya memang dapat ku ketahui. Hal ini selain membingungkan Ong Ling Hoa, sesungguhnya jit-jit sendiri juga sukar menjelaskan, atau bisa jadi dia malu untuk menerangkan. Kiranya tadi waktu orang bermesraan dengan dia, tiba-tiba jit-jit merasakan sesuatu tidak benar, yaitu gaya pihak lawan. Ia merasa gaya kerja orang sedemikian hafalnya, serupa benar dengan carendah Ong Ling Hoa memperlakukan dia waktu di ruang bawah tanah dahulu. Dan pada detik sebelum garis pertahanan terakhir di bobol itulah dapat diketahuinya tipu muslihat musuh. Matelumlah, setiap lelaki mempunyai gaya dan gerak irama tertentu pada saat dia merayu dan mencinta dengan seorang perempuan. Biarpun sasarannya berganti, kera kerjanya biasanya tidak berubah. Dan dalam hal ini biasanya di pihak perempuan juga sangat peka merasakan perbedaannya entah sejak kapan, lampu di dalam kamar sudah dinyalakan oleh Ong Ling Hoa. Dia berdiri di depan tempat tidur, raut wajahnya memang sangat mirip Simlong, cuma matanya, sorot matanya memperlihatkan sifatnya yang kotor dan menjijikan. Jip-jip membungkus tubuhnya terlebih rapat, ia tidak berani memandang orang, dari rasa murka kini berubah menjadi rasa takut. Kau sangat pintar, sungguh jauh lebih pintar daripada dugaanku, kata Ong Ling Hoa kemudian dengan cengar-cengir, tapi apakah sekarang kau kira sudah lengkap mengetahui segalanya? Memangnya apa yang tidak ku ketahui? Aku, mendadak jip-jip teringat akan sesuatu, waktu ia berpaling, dilihatnya Ong Ling Hoa sedang menatapnya dengan pandangan kotor dan jalang. Seketika hatinya bergetar, teriaknya, Matamu, matamu inilah. Mataku kenapa tanya Ong Ling Hoa dengan tersenyum. Kau, ya, kaulah yang membuat celaka Miaoji tadi. Jadi iblis jahat itu pun samaranmu, betul tidak? Haha, memang betul, Ong Ling Hoa terbahak. Menurut pandanganmu, wajah iblis itu adalah samaran keluarga Suto, aku pun pernah melihatnya sekali, dan mengapa aku tidak dapat menyamar seperti dia? Betapapun pandai ilmu rias keluarga Suto juga tidak banyak lebih mahir daripada diri kucuan muda keluarga Ong ini. Bangsat, kau, kau. Ai, nonaku yang manis, biarpun kau pintar, sebenarnya apapun tidak kau ketahui, selah Ong Ling Hoa dengan gelap tertawa. Apakah kau mau bila ku ceritakan urusan ini dari awal? Kau, kau, karena gemetar sehingga suara jip-jip pun tidak jelas. Kau tahu, di hutan sunyi sana sudah kulihat Kim Put Hoan, Li Tiang Cheng dan lain-lain, meski mereka tidak kenal diriku, tapi ku kenal mereka, maka aku lantas mendekat dan pasang omong dengan mereka. Mereka mau bicara dengan binatang semacam dirimu ini. Soalnya, hanya satu kalimat saja sudah dapat ku pikat mereka. Yang, yang kau kemukakan tentu mengenai Simlong. Betul, kembali dapat kau tebak dengan tepat. Aku berlagak memusuhi Simlong, dengan sendirinya mereka ingin bersahabat denganku, maka lantas ku beri jalan kepada mereka agar menungguku di sini. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan kecil yang dirahasiakan, dengan sendirinya jejak mereka menghilang secara mendadak sehingga kau dan si kucing rakus itu kebingungan. Hal ini sebelumnya memang sudah diduga oleh Jip-Jip, cuma ada sesuatu lain yang belum diketahuinya, maka ia lantas tanya, kenapa mereka mau percaya padamu dan datang ke sini lebih dulu? Sebab mereka memerlukan tenagaku untuk membantu menghadapi Simlong, Tuturong Linghoa dengan tertawa. Mereka percaya aku adalah seorang kesatria dan gagah perkasa, sebaliknya Simlong adalah seorang bangsat keparat. Sialan, sudah buta semua omel Jip-Jip dengan gemas. Dari mulut mereka dapatku ketahui kau pun berada di sekitar sini, maka aku lantas tinggal di sana, tidak lama kemudian benarlah ku lihat kau dan si kucing itu datang dengan riang gembira, Wah, alangkah mesranya antara kalian berdua, padahal biasanya kasuk berlagak suci. Kentut dan perat Jip-Jip. Hubungan kami cukup terbuka, hanya matamu yang kotor ini sehingga barang bersih juga kau pandang sebagai kotor. Om Linghoa tidak menghiraukannya, sambungnya lagi, kalian berjalan dengan tangan bergandeng tangan, aku lantas mengintil di belakang kalian dari jauh, Waktu kalian mendaki gunung, segera timbul pikiranku untuk menyamar sebagai iblis itu, cepatku putar jalan terdekat untuk mendahului di depan kalian. Lalu dengan sedikit akal, tanpa susah payah dapatlah ku bikin si kucing hancur lebur di dalam jurang. Haha, sudah sekian lama dia bermesraan denganmu, andaikan mati juga dia tidak perlu penasaran. Dari cerita Om Linghoa ini baru diketahui mengapa orang sedemikian hafal terhadap keadaan di sekitar sini, rupanya tempat ini memang kepunyaan keluarga Ong. Setelah ku bawa dirimu ke sini dalam keadaan tak sadar, segera ku ganti rupa lagi menjadi simlong, ku atur pula tipu sekali timpuk dua burung ini dengan kimput hloan dan Hektometer, Bangsat Shikin itu memang jahat, tapi Li Tiang Cheng dan Leng Toa juga membantu tipu musliatmu yang kotor ini, sungguh tak kusangka, ucap jit-jit dengan gemas. Leng Toa dalam keadaan tidak sadar, Li Tiang Cheng juga terluka parah, kedua orang ini masih berbaring di sana tanpa bisa berbuat sesuatu. Sedangkan Lian Tian Hun, he he, cuma seekor kerbau bodoh, setelah ku bujuk kimput hloan, dengan mudah dapat ku bohongi kerbau bodoh itu untuk bekerja bagiku. Banyak berbuat kejahatan pada akhirnya pasti akan menerima ganjarannya, ujar cujit-jit. Biarpun sekarang aku tidak dapat berbuat apa-apa, jadi setan pun akan ku cekik mati dirimu. Haha, kalau setan perempuan tetap ku sambut dengan gembira, bila setan lelaki, huh, waktu hidup saja aku tidak takut padanya, sesudah jadi setan masakah malah takut. Tunggu saja, pada suatu hari pasti. Masa perlu ku tunggu lagi, sekarang juga aku mau. Kau mau apa seru jit-jit khawatir? Aku mau apa masakah kau tidak tahu? Tentu saja jit-jit tahu, melihat sorot metel orang saja ia lantas tahu. Ia sembunyi ke pojok tempat tidur dan berteriak dengan gemetar, kau, kau berani? Kenapa aku tidak berani? Sahutong Ling Hoa dengan tertawa. Jika aku tidak berani, tentu takkan ku beritahukan rahasiaku kepadamu. Lekas kau bunuh diriku saja, jerit-jit-jit. Ai, kau tahu namaku Ling Hoa, artinya sayang akan bunga, kiasan bagi perempuan, masakah aku tega membunuh anak perempuan molek seperti dirimu ini? Sembari tersenyum ia terus mendekat. Eh ya, pergi. Matipun jangan kau harap akan menyentuh diriku. Pada saat itulah sayut-sayut di luar ada suara orang membentak dan saling labrak, tapi dalam keadaan panik jit-jit tidak mendengarnya. Sedangkan Ong Ling Hoa hanya berkerut-kening saja, lalu mendekati jit-jit lagi, Oh, sayang, betapa mesranya kepadaku tadi, kenapa sekarang kau? Kau bangsat, jahanam, sampai parau suara jit-jit, tapi apa daya, dia hanya dapat membungkus dirinya terlebih rapat dengan selimut, akhirnya ia memohon, Oh, hendaknya kau ampuni diriku. Lebih baik kau bunuh diriku saja, perempuan lain masih banyak. Ken, kenapa kau paksa diriku? Dan lelaki lain sedemikian banyak, kenapa cuma Simlong saja yang kau pilih? Kenapa tidak kau anggap diriku sebagai Simlong saja? Habis berkata Ong Ling Hoa terus menubruk ke atas tempat tidur. Jit-jit menjerit dan meronta serta menghindar, juga memohon, akan tetapi tenaganya belum pulih seluruhnya, dia mulai lemas lagi dan tak berdaya. Jangan meronta, jangan melawan, bujuk Ong Ling Hoa dengan napas ternah. Tidak ada gunanya kau melawan, setelah kau jadi milikku baru kau tahu aku ini tidak seburuk sebagaimana kau sangka, bahkan bisa jadi engkau tak mau lagi berpisah denganku. Jit-jit merasakan sorot metu orang yang kotor dan jalan itu semakin mendekat, hawa nafasnya yang berbau juga tambah dekat dan akhirnya bibir menempel bibir. Dia tak mampu meronta lagi, akhirnya dia tak sadarkan diri. Waktu jit-jit jatuh pingsan mungkin lama dan mungkin juga singkat, tapi waktu yang singkat ini pun cukup untuk terjadi macam-macam hal. Namun yang terjadi selama ia pingsan sama sekali tidak diketahuinya. Sungguh ia lebih suka tidak siuman untuk selamanya, sebab dia tidak berani menghadapi kenyataan apa yang terjadi selama dia pingsan. Namun begitu, akhirnya dia tetap siuman. Dan begitu dia membuka mata, segera dilihatnya raut wajah itu, raut wajah yang sama, raut wajah simlong. Saat itu sedang memandangnya dengan tersenyum. Sesungguhnya apa yang telah terjadi selama dia pingsan? Hancur lulu hati jit-jit, hampir gila dia. Tanpa pikir akibatnya, sekuatnya dia melompat bangun, kontan dia menampar muka orang. Anehnya orang tidak mengelak, juga tidak menangkis. Bisa jadi karena dia sudah merasa puas, apa artinya ditampar dua kali oleh anak gadis yang habis dilalapnya? Plak, menyusul jit-jit terus menubruk maju-menangkis. Menendang dan menjotos lagi seperti orang gila sambil berteriak, Jahanam, kau hancurkan hidupku, biarku. Mendadak kedua tangannya dipegang orang. Ia meronta sekuatnya dan tidak terlepas, segera ia berpaling dan mendam perat pula, Bangsat, kalian semua. Tapi mendadak dilihatnya yang menangkap tangannya terdiri dari dua orang, yang memegang tangan kirinya Ialahim Myoji dan yang memegang tangan kanannya adalah Kim Bubong. Sungguh kaget jit-jit tak terkatakan, dia seperti melihat setan. Seketika ia melenggong, terkilas macam-macam pikirannya, I, kiranya mereka berdua belum mati. Ken, kenapa mereka tidak mati dan berada pula di sini? I, jangan-jangan mereka ini orang Ong Ling Hoa yang menyamar untuk menipu diriku. Siapa kalian segera ia membentak? Him Myoji aliasi kucing terbelalap. Heran, jawabnya, Hi, apakah engkau linglung? Masa kami tidak kau kenal lagi? Kalian palsu semua, ku tahu, ku tahu, jangan harap lagi akan menipu diriku, teriak jit-jit dengan parau sambil meronta sekuatnya, tapi tak terlepas. Palsu. Coba lihat lagi lebih jelas, apakah kami tulen atau palsu ucap Kim Bubong. Mungkin dia memang linglung, kalau tidak masakah si Mheng dipukulnya ujar si kucing. Waktu jit-jit memerhatikan mereka, di bawah cahaya terang terlihat sinar metuk Kim Bubong yang buram, Him Myoji juga kelihatan dirangsang emosi, sorot metu dan sikap demikian mustahil dapat ditirukan orang lain. Apalagi dari suara mereka, jelas memang asli dan bukan samaran. Tapi kira bagaimana pula mereka datang ke sini? Jit-jit pandang lagi mata orang yang mencorong dengan senyumannya yang khas. Ciri ini terlebih tidak mungkin bisa ditiru. Inilah sinlong asli. Sungguh sukar dimengerti, mengapa palsu bisa berubah menjadi asli? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Jit-jit menjadi girang, kejut, dan juga heran, katanya kemudian, Ap, apakah aku sedang mimpi? Siapa bilang kau mimpi kata si kucing? Dengan bingung cujit-jit berdiri, lalu ia berlutut pula dan menangis, Oh, jika aku bermimpi, lebih baik biarkanlah bermimpi selamanya. Aku tidak tahan. Perlahan simlong berbangkit, sorot matanya penuh rasa kasih sayang, meski mukanya bengep kena tamparan jit-jit tadi, tapi tetap mengulung senyumannya yang khas itu, ucapnya dengan gegetun, Anak baik, jangan menangis, saat ini engkau tidak bermimpi, tadi engkau memang bermimpi, mimpi yang buruk. Suaranya begitu lembut, begitu mesra, juga tidak dibuat-buat serak. Jit-jit tidak ragu lagi, sambil menangis ya menubruk ke dalam pelukan simlong dan berseru, jadi, jadi engkau lah yang menyelamatkan diriku. Perlahan simlong menjawab, sungguh aku menyesal datang terlambat sehingga engkau banyak tersiksa. Engkau telah menolong diriku, tapi berbalik ku pukulmu. Ai, aku memang pantas mampu serata jit-jit. Ini pun tidak dapat menyalahkan dirimu, ujar simlong dengan suara lembut. Kenapa engkau tidak menangis dan mengelap? Sudah banyak kau tersiksa, apa alangannya ku biarkan dipukul dua kali olahmu sekadar melampiaskan rasa gemasmu, ujar simlong dengan tersenyum. Oh, mengapa engkau selalu begini baik padaku, seru jit-jit merangkul anak muda itu. Dia melupakan segalanya, ia memeluknya erat-erat dan menciuminya, air matanya membasahi wajah simlong dan membuat arak muda itu rada kikuk. Kim Myoji dan Kim Bubong menyaksikan adegan itu dengan melenggong, entah bagaimana perasaan mereka. Sudahlah, jangan menangis lagi, di samping masih ada Kim Heng dan Hem Heng, ucap simlong dengan canggung. Baru sekarang jit-jit ingat di situ masih ada orang lain, cepat ia berbangkit dengan kepala menunduk. Tiba-tiba sebuah tangan putih halus terjulur ke arahnya dengan secangkir teh, suara seorang yang halus berkata padanya, silakan minum, siocya. Waktu jit-jit menengadah, terlihatlah seraut wajah yang cantik molek memesona, serunya, hei, kau. Ya, hamba, sahut si gadis, kiranya pek, Vivi adanya. Kau pun datang kes ini? Kemana pun simlong pergi selalu kau ikut tanya jit-jit. Vivi menunduk dan tidak berani menjawab, mukanya yang putih bersemu merah sehingga kelihatan kasihan. Ayolah bicara, kenapa diam saja, desak jit-jit. Nona, hamba. Vivi tetap menunduk, meski sedapatnya menahan air mata, tidak urung tersendat juga suaranya. Vivi, boleh kau jaga di luar saja, bila mereka berani bergerak hendaknya, segera kau bersuara memanggil, kata simlong. Vivi mengiakan. Anak perempuan ini sungguh sejinak domba dan menyenangkan serupa burung seriti, sampai sekarang ia pun tidak lupa memberi hormat kepada jit-jit, lalu melangkah keluar dengan menunduk. Memandangi bayangannya yang ramping itu, jit-jit menjengek, Vivi, hektometer, alangkah mesranya panggilanmu. Ai, dia seorang anak perempuan yang patut dikasihani, kenapa kau bersikap ketus padanya? Dia sebatang kera, tidak punya sanak kadang, masa dapat ku tinggalkan dia begitu saja, kata simlong. Dia patut dikasihani, memangnya aku tidak perlu dikasihani, ujar jit-jit. Dia sebatang kera dan tidak punya sanak kadang, memangnya banyak sanak saudara kudis ini? Dan mengapa selalu kau tinggalkan diriku? Betapapun engkau lebih, lebih, lebih apa? Selalu kau bela dia, selalu kau pikirkan dia, dan Ken, kenapa kau datang menolongku? Lebih baik aku tidak berjumpa lagi denganmu selamanya. Baik, baik, anggap aku yang salah, aku. Tapi mendadak jit-jit menubruk lagi ke dalam rangkulannya dan meratap, oh, tidak, engkau tidak salah, akulah yang salah, aku, aku cemburu, namun apa, apa dayaku? Si kucing terkesima menyaksikan hal-hal demikian ini, ia bergumam, kau cemburu, apakah kau tahu orang lain juga bisa cemburu? Apakah tamu mendadak jit-jit menoleh? Oh, tidak, ku bilang senantiasa simheng terkenang padamu, kalau tidak masakah dia menempuh bahaya untuk menyelamatkan dirimu, sahut si kucing dengan gelagapan. Apa betul dari menangis jit-jit berubah tertawa? Tentu saja betul, kata si kucing dengan menunduk. Jit-jit melompat ke depannya dan berseru, ai, engkau sangat baik, lalu ia berpaling ke arah Kim Bubong. Dan kau, kalian berdua adalah orang yang paling baik padaku, jika kalian tidak ada, entah betapa berduka hatiku. Ah, ku lupa tanya kera bagaimana kalian terlepas dari bencana. Air muka Kim Bubong tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, memang inilah kemahirannya, dia dapat menahan setiap perasaannya tanpa kelihatan. Perlahan ia menjawab, sesudah kau pergi, aku tidak mampu melawan mereka berempat, untung sinheng muncul dan menyelamatkan diriku. Keempat orang itu tidak mampu mengejar kami, bahkan siapa penolongku saja tidak dilihat mereka. Lalu tanya jit-jit, apalagi? Habis, jawab Kim Bubong. Meski urayan Kim Heng sangat singkat, tapi juga sangat penting, hal-hal kecil yang tidak penting tak mungkin diceritakan oleh Kim Heng, tukas sinlong dengan tertawa. Tidak diceritakannya juga dapat ku bayangkan keadaan waktu itu, ucap jit-jit, lalu ia memejamkan matu dan berkata pula dengan perlahan, tatkala mana pertarungan kalian pasti sangat sengit, keparat Kim Put Hoan itu tentu mengejek terus-menerus dan Kim To Ako keki setengah mati, selagi engkau mandi keringat dan tampaknya bisa kalah, mendagak simlong melayang tiba secepat terbang, sekali tarik Kim To Ako dibawa lari di tengah bayangan orang banyak. Kim Put Hoan dan begundangnya tentu terkejut, tapi mana bisa mereka menyusul dirimu. Ia membuka mata, lalu menegas dengan tertawa, betul tidak dugaanku. Ya, seperti menyaksikan sendiri saja, sahut simlong dengan tertawa. Tapi kemudian bagaimana tidak dapat ku bayangkan lagi, kata jit-jit. Semula aku pun tidak tahu seluk-beluk urusan ini, sebab itulah meskiku selamatkan Kim Heng, tapi tidak ku perlihatkan siapa diriku, juga tidak bentrok dengan mereka. Kemudian baru ku ketahui kedatangan mereka adalah untuk mencari diriku, juga diketahui Ken Ingsung dan lain-lain sama mati keracunan, segera kami putar balik hendak mencari mereka, siapa tahu mereka sudah pergi, untung di atas salju terdapat jejak mereka, bersama Kim Heng segera kami melacaknya ke sini. Apakah kau pun melihat jejakku bersama si kucing? Tanya jit-jit. Sudah tentu ku lihat, malahan kami heran dan menduga-duga akan dirimu sehingga kami bertambah cemas, jawab simlong. Ketika sampai di pinggang gunung, kami kehilangan jejak mereka, hanya tersisa jejakmu dan Kim Heng, tapi setiba di tepi jurang jejak Kim Heng lantas menghilang juga, sedangkan bekas kakimu mengitar tidak jauh di situ dan lenyap pula, sebagai gantinya adalah bekas tapa kaki seorang lain. Waktu itulah aku tertipu dan diculik oleh bangsat itu, tutur jit-jit dengan cemas. Aku pun dapat menduga keadaanmu agak gawat, tapi tidak habis mengerti mengapa jejak Kim Heng bisa hilang secara mendadak, tutur simlong pula. Setelah ku timbang, akhirnya ku putuskan untuk turun ke bawah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Hah, kau turun ke bawah jurang, wah, kan sangat, sangat berbahaya, seru jit-jit. Bagaimana dapat kau temukan si kucing di bawah? Waktu itu ku dengar juga teriakanmu, tutur himmyoji, sungguh aku gelisah, tapi tak mampu berbuat apa-apa, ketika batu besar digusur ke bawah oleh bangsat itu, untung teraling oleh batu karang yang mencuat di atas sehingga aku bebas dari bencana. Sekuatnya ku pegangi akar-akaran yang tumbuh di dinding tebing dan menunggu kematian di situ, sebab keadaanku juga sudah lemas dan tidak sanggup mengerahkan tenaga lagi. Semula aku masih bertahan sekuatnya, sampai akhirnya tanganku terasa sakit, sekujur badan linu pegal, pandanganku juga kabur, dalam keadaan setengah sadar hampir saja ku lepas tangan dan membiarkan diriku jatuh ke bawah, tapi aku tidak boleh mati, sebab, sebab aku. Ai, semua itu gara-gara aku, ucap jip-jip dengan air matu berlinang. Sungguh waktu itu aku pun ingin terjun ke bawah dan mati bersamamu, akulah yang memikin susah padamu. Mendadak Hem Miaoji melengos agar air mukanya tidak terlihat orang, tapi tubuhnya yang rada gemetar itu memperlihatkan guncangan perasaannya waktu itu. Dengan bantuan Vivi kuikat pinggangku dengan tali dan melorot ke bawah, dapatlah ku temukan Hem Heng di situ demikian tutur Sim Long. Ternyata Hem Heng sudah dalam keadaan hampir tak sadar, cepat ku angkat dia ke atas. Kau tahu ucapannya yang pertama padaku adalah minta ku selamatkan dirimu. Lemas tubuh jip-jip dan jatuh terduduk. Segera kami bertiga memburu ke atas gunung, setiba di sini lantas memergoki Kim Putoan dan Lian Tian Hun di luar, dengan cepat dapat kami mengatasi mereka. Ai, untung Vivi ikut serta, dia yang menemukan pintu yang tergemok ini, setelah pintu kami dobrak baru menemukan dirimu. Dan bagaimana dengan iblis jahatong Ling Hoa itu? Masakah dia mampu kabur jengek Kim Bubong? Haha, keparat ini juga cukup tahu diri, mendaga si kucing ikut menimbrung dengan tertawa. Begitu melihat Sim Heng dia lantas menyerah, dia bilang setelah Sim Long asli muncul, terpaksa Sim Long gadungan harus pasrah nasib. Nyata ia menyadari bukan tandingan Sim Heng dan manda diringkus. Dalam sekejap ini, pemuda yang simpati telah pulih kembali kepada sifatnya yang riang dan lincah, semua kejadian yang sudah lalu seakan-akan sudah terlupakan olehnya. Jip-jip merasa gembira dan juga terharu, dengan termangu ia memandangnya, entah bagaimana perasaannya. Melihat sikap Wong Ling Hoa itu, aku menjadi tidak enak untuk memperlakukan dia dengan kasar, tutur Sim Long kemudian. Ku minta dia duduk bersama Kim Put Hoan dan lain-lain, setiap pertanyaanku juga pasti dijawabnya dengan jelas. Jadi, jadi semua pengalamanku sudah kau ketahui? Tanya Jip-jip. Ya, tahu, kata Sim Long. Oh, aku. Jip-jip berseru kaget, seketika teringat keadaannya sebelum jatuh pingsan, ia coba memeriksa keadaan sendiri sekarang, ternyata tidak kurang sesuatu apapun, baju pun rapi. Dengan ragu ia memandang ketiga lelaki di depannya ini. Semua ini juga berkat kecekatan bekerja Vivi, tutur Sim Long pula dengan tertawa. Tampaknya dia dapat merabai si hati cujip-jip. Wajah Jip-jip menjadi merah, katanya dengan gemas, terkutuk bangsat itu. Apakah, apakah kau ringkus atau tutup dia? Melihat sikapnya yang sepan santun, mana aku tega bertindak kasar padanya, apalagi terdapat pula kaum Ciam Pua sebagai Li Tiang Cheng, Tian Hoa Tai Suu dan lain-lain, aku cuma pinjam pakai sedikit obat bius khas buatan Kim Heng, ku beli mereka masing-masing setitik dan ku yakin mereka takkan mampu kabur. Obat bius malaikat Dewata Mabuk sehari yang disebut itu pernah dirasakan sendiri oleh cujip-jip. Dengan sendirinya dia tahu betapa khasiat obat itu, maka dia tidak merasa khawatir lagi, gumamnya, wahai Ong Ling Hoa, tampaknya sudah waktunya kau terima ganjaranmu yang setimpal. Mendadak ia mendahului berlari ke sana. Terpaksa semua orang mengikutinya. Siapa tahu baru saja cujip-jip sampai di ruangan sana, segera ia menjerit, ketika semua orang menyusul tiba, mereka pun tertegun. Tertampak Li Tiang Cheng, Tian Hoa Tai Suu, Kim Put Hoan dan Leng Toa masih duduk lemas di tempatnya, tapi Ong Ling Hoa sudah berbangkit dan hampir kabur keluar, teksisi tercengkeram olehnya dengan penuh rasa takut. Hehehe, rupanya kalian sudah selesai berbicara, bagus, bagus seru Ong Ling Hoa dengan tertawa terkekeh. Keparat, kau, bentak si kucing. Hehehe, perkembangan urusan ini tentu di luar dugaan kalian bukan jengek Ong Ling Hoa. Tapi apapun juga hendaknya kalian jangan sembarang bertindak, kalau tidak, nona molek indah yang bakal celaka. Simlong tampak tenang-tenang saja, ucapnya dengan tersenyum, lepaskan dia. Lepaskan dia tergelak Ong Ling Hoa. Haha, gampang saja Simheng berbicara. Betapa manjur nona molek ini menjadi jimat perlindunganku, mana boleh ku lepaskan dia begitu saja? Lepaskan dia, dan kau pun boleh pergi, takkan kami kejar dirimu, kata Simlong. Betul? Ong Ling Hoa menegas. Betul atau tidak, boleh kau putuskan sendiri. Haha, baik, seru Ong Ling Hoa dengan tertawa. Jika orang lain mungkin aku tidak percaya, sebab pembawaanku memang suka curiga, tapi ucapan Simheng tentu saja lain bobotnya. Dia pandang pek, Fifi lalu menyambung dan tertawa, bicara sejujurnya, sungguh terasa berat bagiku untuk membebaskan kau, tapi biarlah, toh cepat atau lambat kita akan bertemu pula. Mendadak Fifi diciumnya sekali, lalu nona itu dilepaskan, ia lantas melangkah pergi dengan terbahak. Fifi jatuh ke tanah dan menangis. Semua orang sama mengertap gigi saking gemasnya melihat kepergian Ong Ling Hoa itu. Kenapa kau bebaskan dia? Ku benci, seru jit-jit sambil mengentak kaki. Jangan khawatir, jika dapat ku tawan dia satu kali, tentu juga dapat ku tawan dia untuk kedua kalinya. Semoga begitu. Mendadak jit-jit menjerit, Wah, celaka, apakah dia mengembalikan anting-antingku kepadamu? Anting-anting apa tanya Simlong? Anting-anting mutiaraku itu adalah tanda pengenalku untuk mengambil harta bendaku, kini telah dibawanya lari, dengan anting-anting itu dapat dia menarik berpuluh ribu tahil mas, sekali ini kejahatannya pasti akan tambah hebat seperti harimau tumbuh sayap. Habis berkata segera ia hendak mengejar ke sana. Tapi Simlong lantas mencegahnya. Kenapa kau tahan diriku? Masa benar kau bebaskan dia begitu saja teriak si nona? Masa hendakkah suruh kami menjadi manusia yang tidak dapat dipercaya dan suka menjilat ludahnya sendiri? kata Simlong. Jit-jit melengak dan menghela nafas, mendadak ia tuding tek fiti dan mengomel, kau, semuanya gara-garamu sehingga jahanam itu dibebaskan. Simlong, sungguh aku tidak mengerti mengapa kau bebaskan penjahat yang tak terampunkan itu. Apakah kita dapat menyaksikan Vivi menjadi korban kejahatannya Ujar Simlong, untuk pertama kalinya senyumannya yang khas itu lenyap dari wajahnya? Terpaksa Jit-jit hanya menggigit bibir dengan menahan rasa dongkol, ia tidak berani bicara lagi. Kim Bubong berkata, Sungguh aku tidak mengerti, Simsyanit Jit-jit adalah obat bius yang sangat mujarab, entah kenapa keparat itu sanggup menawarkannya dan melarikan diri. Hal ini adalah salah, salahku, tutur Vivi dengan menangis. Salamu. Kim Bubong menegas. Tadi dia duduk tenang di tempatnya, mendadak ia merintih, seperti sangat tersiksa, tutur Vivi. Aku tidak sampai hati, ku tanya dia sebab apa, dia bilang, bilang. Bilang apa tanya Kim Bubong? Dia bilang sejak kecil mengidap penyakit aneh, bila kumat lantas kesakitan setengah mati, tutur Vivi dengan air mati berlinang. Ku tanya dia adakah obat yang dapat mengurangi rasa sakitnya, dia lantas minta ku ambilkan obat yang tersimpan di dalam sebuah kotak kecil di laci meja. Dan kau lakukan permintaannya seru Jit-Jit khawatir. Aku tidak tega melihat dia tersiksa rasa sakit, maka ku lakukan apa yang dimintanya, siapa tahu, siapa tahu sejenak setelah dia minum obat, sekonyong-konyong ia melompat bangun. Memang seharusnya ku pikirkan kemungkinan ini, kata Kim Bubong dengan menyesal. Jika keparat itu mempunyai obat penawar bagi obat dius buatan keluarga Suto yang istimewa itu, tentu juga dia mampu menawarkan obat diusku. Tapi aku, aku tidak tahu, aku cuma kasihan padanya, maka, Hektometer, baik benar hatimu, jengek Jit-Jit. Hal ini tak dapat menyalahkan dia, ujar Simlong. Wataknya memang lembut dan berhati wulas asih, dia tidak tega melihat orang lain sengsara. Tidak dapat menyalahkan dia, apakah mesti menyalahkan aku teriak Jit-Jit penasaran. Kau tahu betapa aku dibikin susah oleh Ong Ling Hoa. Hektometer, apakah pernah kau pikirkan diriku? Mendadak ia pun menjatuhkan diri ke tanah dan menangis. Semua orang jadi serba salah menyaksikan kedua anak perempuan yang menangis itu. Pada saat itulah sekonyong-konyong angin meniup kencang, mendadak gumpalan asap menerjang masuk terbawa angin, terbawa pula hawa panas menyengat badan. Selaka, kebakaran seru si kucing. Cepat terjang keluar kata Simlong. Jangan kalian tinggalkan kami di sini, teriak Kim Put Hoan dengan khawatir. Pengecut dan perat Kim Bu Bong, plak, ia gampar orang satu kali, tapi akhirnya diangkatnya juga tubuh orang, juga Lian Tian Hun dikempitnya. Lepaskan, matipun aku tidak suri kau tolong, teriak Lian Tian Hun. Justru akanku selamatkan dirimu, kau bisa apa jengek Kim Bu Bong? Dengan sendirinya Lian Tian Hun tidak bisa apa-apa, terpaksa ia tutup mulut.